SMS saya yang tadi, sebentar saya belum baca, ada apa ya? Suaranya gak denger mas, suaranya gak denger Suaramu gak denger, jauh banget Suaramu jauh banget Suaramu jauh banget, denger tapi jauh banget Ini bagus, bagus, bagus Tapi hati-hati ya, Miss Yuni lagi live nih Jangan nyebutin nama siapapun Termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingat Setelah viral kalian minta take down Iya, iya, bener-bener Kenapa? Ini Miss Yuni lagi live loh Iya, kenapa? Oh iya, gini Ini loh Tadi konten yang saya kirim ke nomor ini tadi loh, cek Mau meluruskan yang ini loh Konten yang saman kirim tadi, cek, sebentar Tentang apa itu? Iya, gak apa-apa, saman jelaskan dulu Iya Ini, ini, ini jadinya nyebut nama loh, cek Gak apa-apa, kalau memang bisa dipertanggungjawab kan Gak ada masalah Oh, gini Gini ya, cek Ini sebelumnya saya minta maaf Yang di konten tadi Yang nyebut-nyebut namanya Itu yang Mbak Ika kemarin sampaikan itu gak bener, cek Mbak Ika itu yang mana ya? Saya kau gak tahu Mbak Ika Yang Mbak Ika yang itu loh Yang nyari-nyari katanya Monik gitu loh Yang nyari Monik itu hampir 10 orang, mas Yang itu Ika, Ika yang nyebutin saya ponakannya itu loh, cek Yang Oke, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Saya yang dianggap adanya Ika itu loh Siapa ya? Kok gak ilang aku? Oke, kamu ke ponakan Ika yang nyebut lah Bener gak? Kamu ke ponakan Ika? Ini, aku sebenarnya bukan ke ponakannya, cek Cuma Itu tuh udah broken home sama Sama mas ponakan saya Sebenarnya udah jauh sama saya Cuma kan ya Kita di perantauan Kalau ada masalah kan ya Oh, aku inget, aku inget Aku inget, aku inget Ah, yang kemarin minggu itu, tak? Yang kemarin minggu datang ke kantorku itu? Bukan? Aku gak tahu Cuma lihat vlognya Miss Yuni itu Kok gini cara penyampaiannya? Kok gak pas banget dengan kata-kata saya tuh Gak pas banget gitu loh, cek Itu, itu kan Gini ya, cek Sebenarnya saya minta maaf ya Kalau mas Adit itu yang minta tolong tuh aku Gak ada sangkut pautnya, cek Dengan si Monik tuh gak ada sangkut pautnya Ya Allah gak ada sangkut pautnya, cek Sebentar Sorry, sorry Saya gak paham masalah ini malahan Itu loh, yang kacik yang saya kirim di nomor ini loh, cek Tapi aku gak inget mas Soalnya di hari itu banyak sekali yang nyari Monika Aku gak inget satu persatu Karena aku gak dengerin tadi Intinya adalah Dia minta tolong sama kamu gitu Si Monika minta tolong sama kamu Gimana? Jelaskan aja Enggak, enggak si Monikanya Si Ikanya Si Ikanya minta tolong sama kamu Terus? Iya Kan Si Ikanya tuh minta tolong sama aku Aku kan Kalau setiap hari Rabu Atau hari Minggu Kan liburku gak Gak mesti kan deh Terus? Liburku gak mesti Soalnya si Ikanya tuh minta tolong ke aku Eh kamu Eh kamu Kamu kenal gak anak ini? Gitu loh Kan aku sendiri juga gak Gak begitu kenal sih Soalnya aku kan jarang keluar kan deh Oke, anak-anak terus Aku libur tuh biasanya cuma Ya tiduran lah Gitu-gituan aja Cuma Si Ikanya ini tadi Minta tolong Dan aku pun Minta tolong sama temen saya tuh Yang namanya Adit Bang Gini Kamu kenal anak ini Gak Itu Ya cuma lihat Kok sih gak kenal deket Kayak gitu Itu biasanya Karaokean di tempatku Biasanya Kayak gitu Kok sih sebenarnya Bukan 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 Ikanya Nyampaikan Adit Ini si Aditnya gak mau nolong Gini-gini sekongkol tuh Enggak Gak ada kayak gitu Oh iya iya Makanya Saya jelasin Lalu ya Fong Juga lalu Juga sih Lalu ya Pak Mifong Lalu ya Pak Mifong Kan sama halnya gini loh Cek Sama halnya si Mbak Ika itu Ngaduhnya sama Adit Aduh domba Aku sama Adit Padahal Adit tuh kan Temen baik saya Cek Gak ada Samput pautnya sama si Monica tuh gak ada Oke Oke Terus Ya Cuma aku tuh Minta penjelasannya Sama si Mbak Ika Kok nomorku malah di blokir Ya setidaknya Kalau dia tuh Salah penyampaian Dia minta maaf kek Sama si Adit Oh saya Salah penyampaian Tuh gimana Gak usah nomernya Malah di blokir Masalahnya diselesaikan Secara kekeluargaan Soalnya nama loh Cek Gitu loh Ntar kalau Orang rumah tau Gimana-gimana Kita disini bener-bener kerja kok Kayak urusan serwet itu Kayak gitu loh Maksudku Kalau gak ada hubungan Kalau gak ada hubungan nih Sebenernya Gini loh mas Kan Saya gak tau ya Saya gak kenal Saya gak kenal mbaknya Gak kenal Monica juga Kalau memang kita Bener-bener enggak nih Yaudah kalian dateng ke saya Klarifikasi Ya Menurut pendapat saya sih Karena ini saya Ini Samen ngomong kayak gini Ini langsung ada Anak screenshot SMS ke saya Tentang bahwa Saya kurang tau siapa Ngancam siapa ya Intinya adalah Ada SMS masuk Seperti itu Sebenernya gak perlu Kayak gitu juga Saya tidak membela Eka ya Tapi dari Kata-kata dan ancaman Kayak gitu Orang jadi Gak kayak gini kali Kalau kalian gak membela Monica Gak perlu kayak gini Maksud saya adalah Yaudah Yaudah kalian boleh dateng Klarifikasi Kan kita bisa ngomong Baik-baik Tapi di Gak pernah Gak pernah ngancam Seperti itu tuh Enggak Cek Saya bacakan ya SMSnya ya Kalau kamu gak percaya ya Ini ada ancaman Ancaman-ancaman itu Masuk ya Sebentar 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 Iya Sebentar Saya masih nyari Oke Sebentar Oke jadi Seolah-olah Kenapa Mau dilaporkan polisi Mau dipoking Itu juga Kan sebenarnya Gak perlu kayak Sebegitunya kali Mungkin Karena kan boleh dong Kita berperasangka Buruk juga Praduga tak bersalah Ya Dia menyebutkan kayak gitu Mungkin dari bahasa dia Yang salah Atau seperti apa Tapi dari SMS di Facebook Ngancam dia mau poking Itu Itu kan gak perlu Sampai segitunya sih Menurut pendapat saya Bener gak? Ini 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 maaf sih Sebenarnya gini Cuma Dari kata-kata Seperti itu kan Soalnya nyebut nama Nyebut nama Oke Saya kasih tau ya Mas ya Saya kasih tau ya Mas ya Saya kasih tau ya Saya nama saya Dwelelewengwokeh Mas Nama saya Dwelelewengwokeh Ditang ke saya Saya gak respon balik Karena saya merasa Tidak melakukan Kalau sampe ingin tau Berapa banyak orang Yang menghina Saya habis-habisan Buat Youtube Cuma cari cuan Terus pingin viral Itu banyak Jadi menurut pendapat saya Jika kita tidak melakukan Yaudah Biarkan saja Ya Maksud saya gini loh C Mungkin Perlu diklarifikasinya Kan Kayak Si Ika tadi loh ya Penyampaian yang ke TTC Kan gak Kayak gitu Nah Kan sampe Kalian yang harus Klarifikasi dong Gak apa-apa kalian Se Ika nya sendiri Kan gak punya etikat baik Maksudnya etikat baik Eh Aku tuh minta maaf Sama kamu Dengan cara penyampaian Kayak gini Mungkin aku salah ngomong Kayak gini Kan gak C Nomor langsung di blokir Otomatis kan kita lagi Emosi-emosinya Etiketnya bantu dia Kok malah Mereka yang mojokin Kita Gitu loh Kan sekarang posisi Kalian sudah tenang kan Kan sekarang posisi Kalian sudah tenang Benar gak Belum lah C Belum Temenku yang Yang adik itu Belum tenang lah Soalnya apa Dikira aku yang aduk dulu Mbak Padahal sih Ya udah di telpon aja Maksudnya di konfren aja Sekarang Kalau memang bersedia Saya rasa ya Laki-laki gak perlu Mbak peran juga sih Saya rasa ini Harus lebih tenang Harusnya lebih tenang kan Benar gak Soalnya di Soalnya di sosmed Karena itu di sosmed Nah sebentar Seluruh Indonesia Karena itu Kalau di sosmed Ya kalian Klarifikasi di sosmed juga Bukan dengan emosi Dan ngancam sayang Bener gak Boleh dong Saya ngomong kayak gitu Kalau gitu Gak ngancam C Cuma Jangan sebut Jangan sebut nama Cuma Minta saya kayak gitu C Sudah terjadi ini Selain klarifikasi Untuk kebaikan Apa yang bisa kalian lakukan Gak ada kan Ya mungkin Mungkin kayak gini C Saya cuma Satu mintanya Ke C Kalau si Ika Ikanya gak punya Etikat baik Untuk Untuk damai sama kita Yaudah gak apa-apa Silahkan Cuma Kan C C kan sebagai Yang lebih Yang lebih saya tuakan Itu Gak denger suara mas Yang konten Kontennya yang namanya Itu Adit Penunggu Yang namanya Penunggu karawati Kalau bisa Di delete aja lah C Itu Konten 2 jam loh mas Itu konten 2 jam Saya delete Gara-gara itu Gak mungkin juga Gak mungkin juga Kalau Kalau kalian mau Poking Poking saya saja Gak apa-apa Gini Mas Maksudnya Bukan kayak gitu C Kita kan Nyesanya secara Ke keluarga Gini loh mas Karena seperti Seperti yang saya katakan nih Di setiap saat Setiap waktu itu Pasti ada perbedaan Salah komunikasi Bagaimana caranya Klarifikasi Ya udah dateng Kita bicara baik-baik Bahwa apa yang disampaikan Oleh Ika itu Tidak benar Iya Gak benar Makanya Kalau yang Kamu bilang nih Kamu belum tenang Si aditnya belum tenang Saya nunggu kalian tenang Atau posisi panas Ngobrol Boleh silahkan Kalau kalian minta Delete Itu Itu durasinya Dua jam loh itu Itu posisi live loh Durasi dua jam loh Dan itu akan menjadi Dampak yang aneh Kenapa Kalau memang Kita tidak membela Monika Kita klarifikasi aja Udah selesai kan Jadi kalau Kalian meminta Di delete Sebentar Sebentar Kalau kalian minta Di delete Kalau kalian minta Di delete Boleh dong saya curiga Kalau kalian membela Monika Makanya Makanya saya bilang Makanya saya bilang Karena itu Saya butuh Klarifikasi dari kalian Bahwa apa yang Disampaikan Ika Tidak benar Karena Kalau di delete Berarti membuang Barang bukti Apa yang disampaikan Ika Kalau yang gak benar Kalian benerkan Bener tidak Saya ngomong Kayak gini nih Ya ngerti Cuma itu kan Ya juga Meruktikan kita Sama halnya Kayak Ika tuh Ngadu domba Aku sama temenku Lih karena itu Saya bilang nih Suruh temenmu Sama-sama Datang ke tempat saya Kalau kita Kita juga Ikut majikan loh Kalau hari biasa Kalau hari kerja Juga bisa Yuk Terserah Kapanpun Kalian mau Ya cuman gini aja Kalau kita Didatangkan ke rumah Yang namanya Ika juga Ikut dipanggil Soalnya Nomor kita Udah di delete Silahkan 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 Kalau gini aja Daripada kalian Takutnya tempat saya Kita ke Kepolisian saja Yang ada di KJRI Biar clear semuanya juga Ya nanti Itulah Si Ika Ditelepon dulu Soalnya nomor saya Di blogger Iya Kapan kalian bersedia Ntar Ini Tak Tunggu yang bersangkutan Tak teleponin semua dulu Nanti Aku kabarin lagi Ke KJ Gimana Siap Siap Cuman saya minta Satu hal Iya kita Sebagai laki-laki Ini samanya Sebagai laki-laki Aku perempuan Maaf Ya jangan Baperan Sekali lagi Perempuan itu Tombak cucu kan Dan ancaman Ancaman itu Akan menjadikan Bukti Kenapa Udah Udah tau Kalau kita Tombak cucu Anci Cuma Misalnya Jangan menyebutin Merk Gitu aja Mas Saya nanya Ini Sebenernya Sebenernya Satu hal Kalau kita Tidak melakukan Kita Satu hal aja Satu hal aja Bodoh amat Nanti saya cari Miss Yuni Ngomong aja Sama Yuni Selesai kan Eh udah Oke deh Ntar disambung lagi deh Siap Oke Terima kasih Oke terima kasih Oke Saya gak Tau Duduk Permasalahannya Jadi Saya pribadi Ini Saya dihina Beberapa orang Nyebut merek Nyebut nama saya Youtuber Sing Matanya Picek Lonte Jembarang Jaran Kepang Langha Pusi Wong Apa Enggak Apa Saya Saya Enggak Pernah Pengen Klarifikasi Suka Suka Dia Dan Disini Saya Melihat Awamu Nyebut Nyebut Adit Nek Konten Yuni Wong Urusannya Karo Monik Awamu Kok Cek Wani Wani Nyebut Adit Malah Yuni Muni Jarin Sekongkol Emang Due Buktin Sing Bersangkutan Awamu Kok Wani Wani Gowol Ya Awamu Kan Hapus Konten Awamu Rapingin Dipoking Merga Wess Ngawe Pencemaran Nama Baik Adit Ngu Kwi Pera Padane Ngawe Bubrah Kekancan Karo Adit Jani Awamu Miki Rapora Ini Saya Tahu Dikit Poking Dikit Dikit Saya Tahu Bagaimana Respon Yang Begitu Baper Menurut Saya Secara Pribadi Jadi Wedok Kan Tombak Cucukan Weng Ngelayani Weng 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 Perang Menang Tetap Weng 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 Tombak Cucukan Jadi Menurut Pendapat Saya Buat Masnya Yang Kesebut Namanya Oleh Eka Nggak Perlu Baper Yaudah Perempuan Kayak Gitu Mulutnya Kan Anggap Aja Seperti Itu Yang Mending Kamu Nggak Melakukan Saya Akan Menjadi Curiga Saat Kamu Mengancam Mau Moking Minta Dihapus Apapun Itu Saya Menjadi Curiga Karena Konten Itu Berdurasi Hampir Dua Jam Dan Yang Dibahas Bukan Hanya Itu Bener Nggak Jadi Silahkan Kalau Memang Mau Poking Mau Apa Jadi Jangan Saya Tidak 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 Separah Menipu Orang Saya Kok Enggak Pernah Moking Saya Belum Pernah Masukin Orang Ke Penjara Dan Bangga Itu Belum Pernah Ya Jadi Buat Mas-mas Yang Ada Di Hongkong Lebih Baik Memang Jangan Berteman Dengan Perempuan Karena Perempuan Ini Tombak Bener Gak Si Dan Sekali Lagi Kalau Memang Tidak Melakukan Yaudah Stop Aja Yaudah Jangan Komunikasi Sudah Tau Monica Ini Lagi Dicari DPO Oleh KJRI Ya Kalau Bisa Jangan Ditemani Atau Kalau Datang Ketempat Monica Jangan Kesini Dulu Monica Jangan Kos Nek Sini Dulu Karena Saat Ini Namamu Lagi Bermasalah Kan Seharusnya Kan Antisipasi Seperti itu Ya Jadi Sekali Lagi Buat Teman Berurusan Dengan Monica Sebenarnya Kalau Kalian Tidak Ada Sangkut Pautnya Sama Sekali Yaudah Biarkan Aja Lepaskan Saja Gak 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 Saling Mengancam Satu Sama Lain Ini Akan Terjadinya Kayak Wow Laki-laki Dan Perempuan Tempur Tukaran Caru Amu-amuan Walaupun Menang Wang Lanang Tetap Wang Lanang Kalah Karena Aku Wang Wedo Ikin Jangan Ambe Cucuk Jadi Kalau Memang Iya Kalian Gak Terima Yaudah Kita Ke Interpol Di Bagian Interpol Lantai 18 KJRI Biar Diselesaikan Di Sana Kan Lebih Enak Gitu Jadi Gak Perlulah Kalian Saling Mengancam Satu Sama Lain Keadaannya Seperti Apa Dan Bagaimana Wang Wedo Muja Tukaran Tombak Cucuan Yaudah Menurutku Laki-laki Jangan Baper Apalagi Kamu Ada Di Hongkong Santai Aja Ya Kalau Kamu Orang Resmi Yaudah Diem Kamu Orang Tidak Resmi Diem Kalau Bisa Bagaimana Caranya Jangan Komunikasi Dulu Dengan Monica Karena Monica Ini Akan Menjadi Toksit Buat Kalian Itu Menurut Pendapat Saya Jadi Gak Tau Gak Tau Saya Harus Ngomong Apa Dan Bagaimana Karena Intinya Adalah Kita Ini Apa Ya Sama-sama Numpang Negara Orang Jangan Sampai Terjadi Bentrokan Isin Loh Bener Menurutku Isin Kita Saling Tidak Menyenangkan Terus Status Tarung Tidak Begitu Bagus Menurut Pendapat Saya Bener Gak Walaupun Yang Lakinya Bener Yang Perempuannya Salah Ayo Klarifikasi Bareng Kayak Dulu Kasus Cowok Job Cowok Itu Tau Kan Kasus Job Cowok Itu Enggak Enggak Perlu Mentang Mereka Semuanya Datang Ke kantor Saya Yaudah Diselesaikan Dengan Baik Pada Ujung Nggak Tahu Siapa Yang Salah Siapa Yang Bener Karena Saya Bukan Mahkamah Agung Yang Harus Bercerita Tentang Salah Dan Bener Yang Saya Tahu Hari Ini Monika Lagi DPO Untuk KJRI Soalnya Lagi Dicari KJRI Kemarin Suruh Datang KJRI Dia Mengatakan Masih Ada Lapor Ke Imigrasi Jadi Udah Lah Nggak Usah Kita Saling Mengancam Saling Baper Itu Menurut Pendapat Saya Tapi Ya Seorang Kan Punya Sifat Sendiri Sendiri Karena Kalian Laki-laki Ada Di Hongkong Aku Minta Jangan Kemaki Yajok Sombong Misan Ya Wawang Wedok Salah Di Ngapura Bener Apa Bener Ya Jadi Nyantai Aja Nyantai Aja Sekali Lagi Nyantai Aja Buat Mas Yang Kesebut Nama Itu Udah Kamu Panas Banget Nampai Nggak Bisa Tidur Nampai Monting Gara Gara Eka Nggak Juga Kali Bener Nggak Jadi Udah Jangan Diperpanjang Menurut Pendapatku Kalau Kamu Tidak Melakukan Dan Kamu Tidak Sekongkol Ya Mis Yuni Secara Pribadi Di live Sekarang Saya Minta Maaf Saya Saya Secara Pribadi Saya Minta Maaf Jika Saya Mengeluarkan Kata-kata Yang Salah Pada Kamu Berdua Para Cowok Ini Koko Pengasaan Muna Kaget Jadi Seperti Itu Jadi Sekali Lagi Saya Cuma Meminta Untuk Jangan Sampai Baperan Buat Cowok Cowok Yang Di Luar Sana Jangan Baperan Cowok Cowok Yang Ada Di Hongkong Ini Identik Dengan Merasa Paling Hebat Ya Kalian Orang Dalam Kalian Kerja Ya Boleh Tapi Tidak Perlu Kayak Gitu Kali Kalau Kalian Tidak Merasa Tersakiti Dan Kalian Tidak Merasa Melakukan Yaudah Tidak Apa Lepaskan Saja Perempuan Bener Nggak Karena Biasanya Pakai Logika Daripada Pakai Perasaan Bener Kalian Pakai Logika Ngomong Gak Kena Dian Logika Lagi Lagi Tidak Akan Bertindak Kalau Lagi Lagi Pakai Perasaan Ya Jelas Kawus Bener Nggak Itu Lonceng Di bawah Lagi Ngetes Kebakaran Lagi Ngetes Kebakaran Di bawah Jadi Sekali Lagi Buat Teman Teman Khususnya Cowok Yang ada Di Hongkong Kalau Ada Permasalahan Ya Saya rasa Jangan Baper Tolong Jangan Baper Jadi Kalian Merasa Punya Kekuatan Di Hongkong Terus Kalian Merasa Bahwa Kalian Itu Memiliki Segalanya Jangan Ya Masa Iya Sih Dikit Dikit Poking Dikit Dikit Poking Ya Kalian Diblok Karena Kalian Ngancam Kata Kalian Kurang Menyenangkan Bener Nggak Numpang Ternar Mas Nggak 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 Gak tahu ada apa itu di luar sana Jadi mungkin masnya jangan-jangan itu ya Jangan diambil hati ya Menurut pendapat saya jangan diambil hati ya Yaudah perempuan kan kayak gitu Itu aja Lihat pindah saya mulai tersok Gak tahu ada apa di luar Ada polisi ada itu Tujuh mis aku gak kenal Gak ada yang banyak yang gak kenal kok mas sebenarnya Kenal aku adit timur rumahku mis adit usia 11 tahun jadi baper Lagian nama doang mis mukanya aja kagak tahu orangnya Kayak artis aja gak mau disebut namanya mis Gak ada yang kenal pun kakek yang kumpul bidadari dari ketularan baperan Populam hadir mis mis ini gak kangen pato nih kangen mbak Tapi wongnya lagi ngaji Siska Santi yip Mbak bahasa Cina makan apa mbak Makan apa Aku kenal mas adit Jangan ada kebakaran mis Ya koko lagi ngeliat katanya ada kebakaran Jangan ada di asen ana 300 wong di Hongkong Mbak sopoh mis orang enak Siti bahasa aku keliwat terkenal Yang kenal adit paling-paling ya monika Mau nangkep adit ikut polisinya Singapura hadir mis Populam hadir mis mis ini Gak kangen pato nih kangen mbak Masih aderan ya mis sama pato nih ya mbak Gek kwekis apa Kok kempede kaya artis aja Sante aja poho mas Nek nge ngedadidowo syukure Resiko tanggung dewe Heleh lanangan baperan Patoni makin betah di Indonesia Jangan-jangan emasnya Pingin viral Ya sebenernya sih Waktu podcast itu gak ada yang peduli ya Dengan adanya klarifikasi Orang akan semakin pingin tahu Dengan adanya Ancaman-ancaman itu Orang akan menjadi penasaran Bener gak sih Jadi dengan ancaman-ancaman itu Itu akan orang akan semakin tahu